Saya baca bismillahirrohmanirrohim Walam yuswil ilaihim illa man arota ayyusilahu ilaihi Allah oranakaake marangwaline Allah oranakaake marangwaline Kejobo wongkang di kersaake Diparingi bisawusul marang Allah ta'ala Allah tidak akan menghadirkan Tidak akan mendatangkan Tidak akan menumbuhkan kepada kekasihnya Wali itu artinya kekasih Kalau wali yullah berarti kekasih Allah Artinya kekasih wali itu Kejobo atau kecuali untuk orang yang dikehendaki Kalau Allah menghendaki sesuatu Pasti sesuatu itu terjadi Seperti halnya Saya ngaji tauhid di youtube Ini kalau bukan Allah yang menghadirkan Pengajian tauhid di youtube Dan mengadakan khataman atau ujian makribat Tidak akan terjadi Ketahuilah Dilihat dari ilmu tasawwab Tauhid Mukasabah Ilmu dalam Yaitu Yang menghadirkan ngaji tauhid di youtube Internet dan lain-lain ini Adalah Allah sendiri Tidak boleh Memberi makna Bahwa ini adalah Ngaji mengadada Tidak Tidak ada orang punya ganda Kecuali Allah Di pari ini bisa wosul Apa wosuliku? Wosuliku nyambung Saya disini Berjumpa dengan Allah Itu namanya Wosul Saya tadi Di rumah saya Disana Saya berjumpa dengan Allah Itu wosul namanya Ada jamaah pergi ke Mekatul Mukarrama Umroh Dan juga Majinatul Munawwaroh Di Makkah Di Madinah sana Dia tau mereka Berjumpa dengan Allah Ya orang itu Wosul namanya Jadi wosul itu apa? Berjumpa Nyambung Khabulum Minallah Kalau kita manusia Dengan manusia Berjumpa Itu namanya Khabulum Minanas Ada pun manusia Berjumpa dengan Allah Itu adalah Khabulum Minallah Sekarang penting mana Antara Khabulum Minallah Dengan Khabulum Minanas Lebih penting mana? Ya penting Kedua-duanya Oke Penting Karu-karu Tidak Tidak selayaknya Ambil Menong Api Sopan Santun Sopo-sopo An Tapi Nang Allah Gak Gelem Ibadah Belas Iku api Ambil Menong So Elek Ambil Allah Lasi itu emang Api Ambil Allah Elek Ambil Menong So Lasi nomor Telu Elek Ambil Allah Elek Ambil Menong So Sing Paling Api Api Ambil Allah Api Ambil Menong So Sing Api Ambil Allah Jenengi Khabulum Minallah Adapun Api Ambil Menong So Jenengi Khabulum Minanas Ternyata Kesimpulan Yang dapat Diambil Wasul Artinya Berjumpa Walau Kita Tidak Ngaji Tauhid Tidak Ngaji Sahwub Tiap Hari Bapak Ibu Semuanya Sedunia Ini Itu Berjumpa Dengan Allah Sebenarnya Loh Lah kok Tidak Tau Itu Tandanya Orang Itu Hatinya Belum Ada Ilmu Tauhid Silahkan Ngaji Tauhid Walau Tidak Mengikuti Saya Tidak Apa Tidak Apa Tapi Disananya Harus Tanggung Jawab Ngajarnya Itu Kan Ada Orang Ngaji Ngaji Di Internet Misalnya Keterangannya Ya itulah Kita Tau Sendiri Tapi Tidak Ada Cadangan Waktu Untuk Bagaimana Jamaah Ini Bisa Berjumpa Dengan Allah Itu Bagaimana Mereka Tidak Tau Caranya Ibarat Membeli On Redil Sepeda Montor Tapi Tidak Bisa Masangnya Ya Membutuhkan Tukang Seperti Ngaji Tauhid Ini Kalau Bukan Alinya Ngaji Hikam Kalau Bukan Alinya Tidak Boleh Ngajarkan Hikam Itu Harus Diajarkan Dengan Orang Yang Hatinya Itu Husul Khablum Yaitu Khablum Minallah Tapi Tetap Kita Adalah Khablum Minanat Tambih Kata-kata Yang Ada Di Bawah Ini Artina Tembung Wali Iku Wongkang Dikasihi Deneng Allah Ta'ala Wongseng Disayangi Wongseng Di Perhatikan Ake Wongkang Disenengi Disenengi Dikasihi Akhirnya Karena Dia Kekasihnya Misalnya Termasuk Hatinya Diisi Ilmu Ada Yang Tanpa Sekolah Tanpa Ngaji Anunya Khotirur Rahman Muncul Khotirur Rahman Atau Apa Namanya Ilham Itu Muncul Dengan Sendirinya Misalnya Ada Ilmu Loh Saya Tidak Diajari Oleh Guru Saya Dulu Saya Kok Ngerti Seperti Ini Nah Itu Namanya Khotirur Rahman Atau Bisa Juga Dinamakan Ilham Lah Oleh Karena Itu Kalau Saya Dulu Misalnya Mak Ribat Setelah Mak Ribat Sudah Saya Enggak Memperhatikan Misalnya Bah Ngaji Bangga Barangkali Seperti Itu Dulunya Maka Belum Tentu Hati Ada Ilham Atau Khotirur Rahman Jadi Kalau Hanya Mak Ribat Ya Kurang Dilanjutkan Lagi Supaya Berpengalaman Karena Ada Orang Mak Ribat Kurang Berpengalaman Ada Yang Mak Ribat Diikuti Dengan Pengalaman Kenapa Ya Ngajinya Kalau Misalnya Kataman Satu Kali Mencoba Ikut Lagi Kalau Memang Kurang Jelas Kalau Sudah Ya Sudah Satu Kali Ada Cukup Ada Para Jamaah Internet Atau Youtube Besok Kalau Sudah Mengikuti Hataman Atau Jalan Maribat Kapan Kapan Mengadakan Ikut Hataman Lagi Boleh Tidak Bapak Tapi Jangan Lupa Sifat Wajib Yang Diutamakan 80% Dari Sifat Wajib Atau Takut Seket Selebihnya Adalah Ekstra Yang Penting Sebanyak 250 Video Kok Bisa Pak Menentukan Karena Di Dalam Hati Ada Ketentuan Dari Allah Seperti Itu Akhirnya Saya Memutuskan Siapa Yang Ikuti Ngaji Di Di Youtube Di Internet Atau Di Lokasi Yang Seperti Ini Menggunakan Sinyal Menggunakan Wifi Menggunakan Media Elektronik Maka 250 Sebagai Targetnya Petunjuk Dari Siapa Pak Petunjuk Dari Allah Akhirnya Saya Menentukan 250 Itu Adalah Ketentuan Dari Allah Sendiri Kemudian Saya Berani Menyampaikan Itulah Yang Dimaksud Tambi Orang Tersebut Adalah Kekasih Allah Pribadini Tansa Diparingi Taufik Diparingi Taufik Umpama Sinyal Adalah Sinyal H Plus Kalau Di Dalam Bahasa Arab Ya Ini Taufik Wal Hidayah Taufik Wal Inayah Kenapa Kok Ada Hidayah Kok Ada Inayah Karena Hidayah Itu Orang Yang Belum Ngaji Tauhid Kemudian Mengikuti Tauhid Ya Lewatnya Hikam Seperti ini Hikam Taufik Naso'ikul Ibat Misalnya Tidak tahu Menjadi tahu Itu Namanya Hidayah Ada pun Ngeramut Kemaribatannya Itu Namanya Inayah Jadi Orang Itu Kalau Belum Tahu Tuhannya Kemudian Ngaji Tasawub Ya Tauhid Ya Hikam Seperti Inilah Misalnya Maka Orang Tersebut Adalah Masuk Kategori Mendapat Hidayah Setelah Makribat Kita Adalah Menyempurnakan Ibadah Kita Belum Khusuk Ditingkatkan Bagaimana Khusuknya Ada Teman Tidak tahu Tuhan Diajak Ngaji Ada Orang Tidak tahu Dikasih Waro-Waro Agar Mengikuti Ngaji Tauhid Walau Lokasinya Bukan Di tempat Seperti Ini Itu Namanya Inayah Pertanyaannya Lebih Lebih Penting Mana Hidayah Dengan Inayah Lebih Penting Mana Lebih Penting Inayah Kalau Inayah Pasti Mendapat Hidayah Tapi Kalau Hidayah Belum Tentu Mendapat Inayah Itu Adalah Pila-pila Keterangan Agar Kita Lebih Mudah Untuk Memahami Seperti Apa Yang Saya Terangkan Tergesseh Gampang Menindaki Perintah Perintah Allah Gampang Orang Kalau Ditunjuk Oleh Allah Melaksanakan Baik Gampang Sekali Tapi Orang Orang Tidak Tidak Diberi Petunjuk Oleh Allah Karena Dia Sendiri Memang Tidak Mau Menerima Petunjuk Maka Sulitnya Bukan Main Akhirnya Ujung-ujungnya Dia Sulit Mencari Tuhan Padahal Sebenarnya Walau Tidak Ngaji Dia Berjumpa Dengan Tuhan Yang Asli Berjumpa Dengan Allah Tapi Tidak Tahu Karena Hatinya Tidak Ada Ilmu Tauhid Nah Ilmu Tauhid Itu Bisa Juga Dinamakan Ilmu Hikmah Ilmu Hikmah Itu Ilmu Yang Sangat Dipentingkan Ada Hikmah Ada Kepentingannya Di Dalamnya Tauhid Gampang Menindak Perintah Perintah Allah Dan Ngedoy Cegah Allah Ta'ala Perintah Lan Cegah Gandeng Karo Anggau To Lahir Utaw Kang Gandeng Karo Anggau To Batin Ya Iku Atine Orang Tahu Dengan Tuhan Atau Tidak Bukan Dari Wajahnya Melainkan Adalah Dari Hatinya Sesungguhnya Allah Allah Tidak Tidak Melihat Kepada Wajahnya Tidak Melihat Rupa Rupanya Jelek Atau Tidak 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 Melihat Tidak 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 Yang Kedua Adalah Amalnya Ada Ikhlasnya Apa Tidak Kalau Dua-duanya Ini Sudah Ada Maka Itu Yang Diperhatikan Oleh Allah Sedangkan Yang Lain Cukup Kita Miliki Tapi Tidak Ada Penilaian Tidak Ada Perhatian Dari Allah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Barangkali Ada Orang Menjadi Imam Imam Sholat Ya Sholat Lima Waktulah Bila Mana Kita Sudah Maribat Tapi Kita Hanya Cukup Menjadi Makmum Saja Tapi Kita Menjadi Makmum Ngajinya Sudah Maribat Sembah Yang Wero Sengdi Sembah Terus Imam Tidak Tau Tuhan Tidak Tau Yang Disembah Dengan Bukti Dia Tidak Senang Kepada Pelajaran Tauhid Itu Gikam Yogyak Nyaut Blas Misalnya Itu Allah Tidak Melihat Imam Dan Makmum Yang Dilihat Siapa Di Antara Mereka Baik Imam Maupun Makmum Yang Hatinya Lihat Sama Lihat Adepat Depan Ambek Dati Allah Beradapan Dengan Dati Allah Itu Yang Diterima Itu Yang Diperhatikan Adapun Walaupun Dia Dia Mereka Tersebut Orang Yang Ahlinya Menjadi Imam Allah Tidak Memberi Penilaian Walaupun Jenengan Sebagai Makmum Tapi Makrifat Kepada Allah Allah Hanya Memperhatikan Kepada Orang Yang Sembayang Tersebut Yang Penting Dia Itu Berhadapan Dengan Dat Allah Itu Yang Diperhatikan Adapun Yang Lainnya Sudah Tidak Akan Diperhatikan Oleh Allah Karena Dia Di dalam Hatinya Tidak Ada Ilmu Ilmu Hikmah Ilmu Hikmah Itu Adalah Ilmu Tauhid Nuli Ono Yang Istilah Ulama Torekot Wali Yullo Iku Ono Wernoloro Ya Iku Kang Sepisan Wali Wilayah Ammah Tegese Wali Kang Wilayah Umum Utawa Wali Umum Wali Umum Ya Iku Kang Didawake Ono In Al Quran Ala Inna Awliya Allah Allahi Lah Khaufun Alayhim Walahum Yahjanun Alladina Amanu Wakanu Yattakun Apa Apa Artinya Ala Ketawilah Inna Sesungguhnya Awliya Allahi Para Wali Walinya Allah Itu Lah Khaufun Tidak Ada Takut Di Dalam Hatinya Tidak Ada Takut Bahkan Sedikit Pun Tidak Ada Takut Memang Alayhim Ing Atase Korowali Walikum Walahum Yakjanun Segala-galanya Sudah Hilang Semuanya Es Memperbelas Awliya Para Walinya Allah Tidak Ada Yang Takut Menghadapi Selain Allah Tidak Ada Semuanya Mereka Adalah Orang-orang Cerdas Orang-orang Tegas Orang-orang Jelas Bagaimana Kok Jelas Jelas Kepada Tuhannya Tegas Nyampaikan Sesuatu Sesuai Dengan Rumusnya Sesuai Dengan Aturannya Kemudian Dia Adalah Cerdas Menemukan Sesuatu Yang Paling Berharga Yaitu Menemukan Atau Menjumpai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Diterangkan Jangan lupa Takwa Itu Ilmunya Sebanyak Empat Makanya Orang Dilarang Khutbah Dilarang Khutbah Kalau Memang Tidak Punya Ilmu Empat Yang Kedua Adalah Amal Amal Yaitu Ada Ikhlasnya Karena Amal Tidak Ada Ikhlasnya Sama Sama Dengan Manusia Tidak Ada Rohnya Alias Mati Kemudian Yang Terakhir Adalah Dekir Tanpa Berhenti Berhentinya Kapan Pak Berhentinya Besok Kalau Sudah Bajah Jaluhum Layastak Giruna Jatau Walayastak Timun Jadi Orang Khutbah Ilmunya Harus Empat Sareat Torekot Hakikat Makribat Kemudian Amalnya Diikuti Dengan Ikhlas Ikhlas Adalah Karena Allah Jangan Hanya Bicarai Ikhlas Tapi Harus Tahu Kepada Yang Di Ikhlasi Kemudian Ingat Atau Dekir Kepada Allah Tidak Ada Berhenti Hentinya Tidak Ada Hentinya Baik Pagi Sore Siang Dan Malam Itu Adalah Ketentuan Dari Al-Hikam Ya Kebetulan Alaman 190 Kemudian Kandeng Kandeng Dengan 191 Ada pun kalimat berikut Seperti ini Laumul Tidak 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 boleh takut kepada Corona tersebut takutnya itu kepada Allah takut itu bagaimana takut itu kita tidak mau melaksanakan perintah Allah harus takut karena melaksanakan perintah Allah itu orang yang takut yang tidak berarti orang bantah dilaksanakan perintahnya ya walaupun seperti itu jangan terbalik sunnah dilakoni wajibnya malah ditinggal ada pak ada buktinya di masyarakat atau di kampung-kampung ada gitu kok apa sunnah dilaksanakan seperti halnya Idul Adkah satunya lagi Idul Petri kan dilaksanakan sama dia atau mereka iya tapi setiap harinya tidak mau melaksanakan perintah yang wajib itu melaksanakan sunnah meninggalkan wajib ya nggak bener yang bener itu wajib dilaksanakan walaupun nantinya sunnah melihat kondisi nggak apa-apa lebih baik lagi wajib dilaksanakan seperti halnya ngaji tauhid ini dilaksanakan kemudian yang sunnah juga dilaksanakan seperti halnya puasa apa rojab puasa Senen dan kamis puasa tarwiyah dan harobah kan sunnah nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa sebenarnya tapi orang yang terbaik walaupun puasa rojab hanya satu hari saja misalnya Insyaallah sudah baik lebih-lebih sampai 27 hari seandainya seperti itu masa satu hari aja nggak puasa ya diusahakanlah itu namanya melaksanakan wajib juga melaksanakan sunnah dan orang bakal susah oh iya wali-walinya Allah nggak ada yang susah walaupun sedikit ada kekurangan dia biasa hatinya dia adalah para wali Allah itu namanya hukamak namanya kalau wali-wali khusus kalau umum namanya ulama hukamak jadi hukamak itu hatinya biasa hatinya biasa kalau hidup saya mati kalau pandai saya bodoh biasa hatinya dibawah standar sebo orang yang bersani Allah ini sembahyang gelok jat itu hukamak namanya kalau sembahyangnya nggak melihat jat kalau sembahyangnya nggak melihat jat ya belainlah hatinya melencir nanti-nanti itu biasanya para ulama ulama itu sembahyangnya nggak fokus yang pertama ingin disanjung-sanjung orang yang kedua dia senang kalau orang itu menjadi orang di atas sana di depan agama tapi kalau hukamak atau wali khusus tidak tidak ada keinginan seperti itu yang dia inginkan bagaimana saya ini benar untuk melaksanakan perintah Allah hanya itu yang dipikir diterima bangga sholat saya ini ini adalah hukamak kalau ulama baga diterima bangga penting sholat beres seperti itu itu namanya permainan wa mal kaya tut dunya illa laibun walahun horib model koyok mun wanggar sholat iku jenenge duulinan ambek lelahan bapak ibu semuanya itu adalah sekilas al hikam pada khususnya malam hari ini ini menduduki jam pertama setiap Sabtu yaitu jam 8 malam kurang lebih ada sedikit lambat yang dimaklumi memang di perjalanan siapa orang beriman adalah orang yang hatinya sudah berjumpa kepada dat Allah itu namanya iman kalau tidak berjumpa namanya kubur silakan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan yang belum ngaji silakan segera mengikuti ngaji tawhid walau tidak mengikuti pada pengajian saya demikian semoga menjadikan ilmu yang barokat dan manfaat khususnya pada malam hari ini untuk al hikam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih